Tim Intelijen Kejaksaan Agung menangkap Muhammad Ridwan Patilow, buronan kasus korupsi Waterfront City, Kota Namlea, Provinsi Maluku. Penangkapan dilakukan di Cadas, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Rabu pagi. Berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejati Jambi. Buronan kasus korupsi ini sudah berstatus terpidana berdasarkan vonis pengadilan tinggi Ambon yang menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara di tingkat banding dan telah berkekuatan hukum ingkrah. Kepala Kejati Jambi, Johanis Tanak, mengatakan dalam perkara ini ke terpidana merupakan konsultan pengawas pada proyek UWFC dari CV Inti Karya. Johanis menambahkan selanjutnya pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung untuk mengirimkan terpidana ke Maluku selaku pengadilan yang memutus dan jaksa Maluku selaku eksekutor. Johanis menegaskan bahwa perkara korupsi pembangunan WFC tahun anggaran 2015-2016 ini menimbulkan kerugian negara hingga 6 miliar 638 juta rupiah. Pada putusan tingkat banding dengan nomor putusan nomor 2-PID.SUS-TPK-2020-PTAMB, Muhammad Ridwan Patilau difonis bersalah berdasarkan dakwaan primar. Ia difonis dengan pidana 5 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidiar 4 bulan penjara. Penangkapan barusan hari ini, pagi tadi, jam 9 pagi ya. Beliau ini adalah DPO dalam perkara tingkat pidana korupsi di Maluku, tepatnya di Namlea, terkait dengan pembuatan pelabuhan itu atau yang dikenal dengan Waterfront City di kota Namlea, tahap pertama. Kemudian kerugian keuangan negara itu 6 miliar lebih. Dan beliau sudah diputus oleh pengadilan tingkat pertama dan dihukum. Kemudian beliau nyatakan banding. Selesai banding, tidak ada dia menyatakan kasasi. Jangan demikian berarti perkara ini sudah inkrah, mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Tidak kira begitu. Punis terakhir berharus? Punis terakhir 5 tahun. Soalnya, ini yang lakukan penangkapan? Soalnya, Kecas Tenggi, bekerja seperti yang setengah dari...